Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hitam sarangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 238. Pada hikmah nomor 238 ini, Imam Ibn Ata'illah menjelaskan tiga hal. Yang pertama, beliau menjelaskan al-fikratu serul kolubi di maya jilil aliyar. Berpikir itu merupakan perjalanan hati pada wilayah-wilayah makhluk. Jadi kita punya pikiran. Nah, pikiran ini harus digunakan untuk berpikir. Di mana pikiran ini berpikir? Yaitu pada maya jilil aliyar atur makhluk Allah SWT. Ada hadis yang sangat masuk, yaitu pikiran atau berpikir adalah jalan-jalannya hati pada medan-medan makhluk. Jadi kita oleh Rasulullah SAW disuruh berpikir. Apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah makhluk-makhluk A. Kalau tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin akan bisa menyingkap rahasia zat Allah SWT. Yang kaki-kaki. Oleh karena itu kita oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memikirkan makhluk Allah. Supaya apa? Supaya kita kenal asma Allah, nama-nama Allah. Setelah kita kenal nama-nama Allah. Supaya kita kenal sifat-sifat Allah SWT. Setelah kita kenal sifat-sifat Allah. Supaya kita kenal zat Allah. Menurut yang Allah khabarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua Imam Ibn Atta'il As-Sakandari menjelaskan. Berpikir adalah lenteranya hati. Maka ketika pikiran pergi hati pun menjadi tidak bercahaya. Dengan kata lain, kalau hati kita kepingin terang, maka kita harus menggunakan hati kita untuk berpikir. Bagaimana caranya? Yaitu, caranya kita memikirkan makhluk-makhluk Allah SWT. Kita pikirkan begitu indahnya sawah yang membentang. Begitu menakjubkannya sungai yang mengalir. Begitu luasnya langit-langit dan bintang-bintang yang ada di jauh sana. Nah, kalau kita mau berpikir begitu, terus pada akhirnya hati kita menjadi terang. Berhenti saja kita berpikir hati kita akan kehilangan cahaya-cahaya. Lalu yang ketiga, Imam Ibn Atta'il As-Sakandari menuliskan. Al-Fikrotu Fikrotani Fikrotu Tasdikin wa Imanin wa Fikrotu Syuhudin wa Ayanin. Fal'ula li'arbabil i'tibar wa tanyatu li'arbabil syuhud wal i'tibakor. Jadi berpikir itu ada dua. Ada pemikiran Fikrotu Tasdikin wa Imanin, yaitu pikiran yang timbul karena rasa percaya dan iman dari diri kita. Dan ada pikiran yang timbul karena menyaksikan keagungan Allah SWT dan menyaksikan kebesaran Allah SWT. Jadi yang pertama itu orang-orang yang salik ahli i'tibar. Jadi orang-orang yang berjalan menuju Allah SWT ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah, dia berpikir, terus berpikir. Sehingga akhirnya dia sampai pada keyakinan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sementara orang-orang yang ahli syuhud, dia yang slek oleh Allah SWT, masjub ditarik untuk mengenal dirinya. Nah kemudian dia pun akan berpikir. Dengan menyaksikan keagungan Allah SWT, singkatnya bahwa kita oleh Allah SWT dibekali akal dan hati. Kemudian kita diperintahkan untuk menggunakan akal dan hati tersebut untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah SWT. Sehingga kita kemudian terus dengan melihat akal Allah, makhluk Allah, kita akan tahu asma-asma Allah SWT. Malah dengan mengetahui asma Allah, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah SWT. Dan pada akhirnya kita akan sampai pada keyakinan bahwa sifat tidak akan mungkin ada tanpa adanya rizad. Dan pada akhirnya kita yakin bahwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mudah-mudahan kita berjadikan oleh Allah SWT, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mau menggunakan hati akal dan pikiran kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi wa alafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.